Hai hai guys, welcome back to my youtube channel, Cilpa TV Oficial Guys, berita kali ini datang dari Wendy Yap, musibah yang menimpa Wendy pada 25 Desember lalu ketika ia terjatuh dari panggung setinggi 2 meter Nah, dampak insiden tersebut, Wendy Red Velvet mengalami cedera pada rahang serta retak tulang panggul dan pergelangan tangannya Setelah satu bulan kejadian, ternyata sampai saat ini Wendy masih saja menjalani perawatan di rumah sakit Kabar itu dilaporkan oleh media lokal Korea Selatan pada Kamis 23 Januari lalu Wendy masih menjalani perawatan di rumah sakit karena telah mengalami cedera yang cukup parah Lantaran itu, ia butuh waktu lebih lama untuk sembuh total Sebelumnya di acara Fansite atau Tanda Tangan Album Para member Red Velvet mengungkapkan kalau Wendy belum bisa mengunyah karena cedera rahangnya Kasus ini masih diselidiki oleh pihak polisi dan agensi SBS juga masih mencari tahu butiran insiden yang terjadi Penggemar dan netter pun mengaku khawatir dengan kondisi Wendy saat ini Sebagian mereka bahkan ada yang cemas jika cedera tersebut memberikan dampak permanen bagi sang idola Dia patah lengan, patah panggul, dan pergelangan tangan Sebagian besar wanita menderita luka-luka di daerah-daerah tersebut setelah melahirkan Tapi mereka sudah melukai Wendy sejak dari sekarang Itu sangat mengerikan untuk masa depannya, kata netter Panggulnya cedera, itu akan terasa sakit saat dia bertambah tua atau cuaca dingin dan hujan Wendy memiliki banyak penderitaan di depannya Saya bahkan ragu dia akan dikompensasi dengan benar Apakah mereka malas mengatur panggung hanya karena itu adalah acara satu kali? Dan bagaimana mereka akan menggantinya dengan uang dan untuk tekanan mental yang dialami Wendy? Dia akan terus menderita dengan trauma ini, keluh netter lainnya Semua yang pernah merasakan patah tulang akan memahami kondisi Wendy sekarang Tapi tak semua jenis patah tulang, terutama panggulnya Aku sangat sedih memikirkan nasib Wendy Bahkan untuk ke depannya meski dia sudah dinyatakan sembuh sekalipun Sahut netter Fraktur panggul kita akan menderita seumur hidup karena itu Itu bisa membuat pincang ketika berjalan Aku berdoa untuk kesembuhannya Tandas netter yang lain Nah guys, kita berdoa semoga Wendy cepat pulih Dan kembali bisa beraktifitas seperti biasanya Get well soon Wendy Nah, terima kasih guys telah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye